Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini kawan-kawan saya akan menjelaskan Fungisida antrakol dan pupuk magnesium sulfat Nah terlebih dahulu saya akan menjelaskan fungisida antrakol Nah yang kemarin kan saya sudah menjelaskan tentang Cara kerja bahan aktif dan manfaat untuk tanaman Itu fungisida antrakol di video yang kemarin Nah sedangkan saya juga sudah menjelaskan pupuk magnesium sulfat Yang mempunyai unsur hara magnesium dan sulfur Di video kemarin saya juga sudah menjelaskan Nah disini fungisida antrakol dan pupuk magnesium sulfat Yaitu salah satu jurus jitu saya ya Untuk menekan para patogen atau jamur-jamur yang memang akan Merugikan tanaman kita seperti itu ya Jadi disini ada fungisida antrakol yang berbahan aktif Propinep yaitu 70 WP Metable powder WP itu ya Propinep dan pupuk magnesium sulfat Mempunyai unsur hara magnesium dan sulfat Nah yang saya tangani kemarin yaitu kasus ketika tanaman saya Terserang Hampir terserang ya Hampir terserang seperti Jamur-jamur pitopthora maupun pitium maupun antraknosa Yang mana jamur-jamur itu sangat merugikan Tanaman kita terutama di tanaman hortikultura Seperti tanaman cabai, tanaman tomat, terong, telusan ada lagi di tanaman mentimun atau melon ataupun semangka seperti kresek Yaitu yang sangat merugikan tanaman kita Nah saya cegah itu dengan menggunakan magnesium sulfat dan antrakol Dengan tanda kutip di waktu pasca hujan sedang turun Artinya di musim penghujan Nah ketika misalkan di pagi atau di sore hari Itu ada hujan Nah misal di sore hari atau di malam harinya hujan deras Maka saya untuk menantisipasi Di pagi hari saya semprotkan antrakol dan magnesium sulfat Nah terus kalau misalkan di pagi harinya yang hujan Saya sore semprotkan antrakol dan magnesium sulfat Seperti itu Itu untuk mencegah agar tanaman kita memang lebih tahan terhadap serangan jamur-jamur yang merugikan tanaman kita Nah disini saya akan mengulas antrakolnya terlebih dahulu Karena antrakol ini mempunyai bahan aktif propinep 70% dan mempunyai sifatnya itu bersifat protektif Yang mana protektif ini dia hanya melindungi di bagian luar tanaman saja Dia tidak bisa masuk ke sel jaringan tanaman Berbeda dengan fungisida yang sifatnya kuratif atau sistemik ya seperti itu Nah makanya saya padukan dengan menggunakan pupuk magnesium sulfat Yang mempunyai bahan atau unsur hara magnesium dan sulfur Yang mana sulfur memang sangat tidak disukai oleh para patogen atau jamur atau jendawan Seperti itu Selain manfaat sulfur untuk menekan agar jamur tidak mudah terserang ke tanaman kita Sulfur juga mempunyai sifat yang mana sulfur ini bisa melemahkan Melemahkan jamur-jamur yang memang sudah ada di dinding sel tanaman kita Atau di dalam akar tanaman kita seperti itu Nah makanya disini ada sulfur dan magnesium Yang mana juga magnesium yaitu fungsinya untuk membuat jad hijau atau chlorophyll daun Jad hijau daun atau chlorophyll daun yang mana fungsinya menggantikan unsur hara nitrogen Seperti itu Saya sarankan kalau bisa kalau tanaman kita terserang jamur Kalau di musim-musim penghujan seperti sekarang Kita puasakan dulu unsur hara nitrogen Kalau bisa kita jangan dulu kasih pupuk yang mengandung nitrogen Kenapa kok harus dilarang mas? Nah seperti ini Karena pupuk nitrogen itu sifatnya ada yang nitrat Ataupun ada yang amonium Itu makanya kalau yang nitrat itu bisa langsung diserap tanaman Nah ketika langsung diserap tanaman Si nitrogen ini langsung cepat sekali efeknya bagi tanaman Yaitu untuk pertama mempercepat pertumbuhan baru Atau tunas-tunas baru Selain itu juga untuk mempercepat jad hijau atau chlorophyll daun Seperti itu Namun jad hijau bagi nitrogen itu tidaklah awet seperti jad hijau dari sulfur dan magnesium Seperti itu Beda kalau dengan magnesium dan sulfur Memang cara pemakanan si tanaman kepada unsur hara magnesium dan sulfur ini lebih lambat Tidak seperti nitrogen Kalau nitrogen itu langsung diserap oleh tanaman Tapi kalau sulfur memang peranannya lambat Sedikit-sedikit Tapi dengan catatan walaupun sedikit-sedikit Dia bisa awet sampai tanaman memang sudah tidak mau berbunga dan berbuah lagi Seperti itu Itu perbedaan magnesium, sulfur, dan unsur nitrogen Nah yang saya sarankan makanya saya sarankan gunakan di musim-musim penghujan Kalau di musim kemarau tidak ada hujan Satu bulan sampai dua bulan Kita tidak menggunakan magnesium dan sulfur maupun antrakol itu tidak masalah Karena memang kalau di musim kemarau serangan jamur maupun cendawan itu lumayan sedikit daripada di musim penghujan Seperti itu penjelasannya Nah kalau untuk cara aplikasinya biasanya saya menggunakan dengan cara disemprot maupun dikocor Kalau untuk dikocor Saya tidak menggunakan penghujan antrakolnya tetapi saya menggunakan pupuk magnesium Lalu saya tambahkan kapur dolomit atau kaptan Lalu ada saya tambahkan juga sabun krim atau sabun colek Baru saya kocorkan dengan dosis Magnesiumnya yaitu satu kilo satu bungkus Terus sabun coleknya sekitar ya 15 sendok lah kurang lebih 15 sendok Terus untuk dolomitnya yaitu setengah ember itu untuk 200 liter air Saya ulangi lagi untuk 200 liter air saya gunakan magnesiumnya yaitu satu kilo atau satu bungkus Lalu saya tambahkan sabun colek atau sabun krim yang berwarna kuning Yaitu merknya ekonomi sabun krim ekonomi warna kuning Sekitar 15 sendok Saya tambahkan lagi kapur dolomit setengah ember Lalu saya larutkan ke dalam drum ukuran 200 liter air Lalu saya kocorkan sekitar 100 sampai 150 mili per tanaman Nah setelah selang tiga hari baru saya semprotkan magnesium sulfat Dan antrakol atau dengan bahan aktif propinep Dengan dosisnya saya kasih antrakolnya sekitar 2 sendok makan Magnesium sulfatnya 3 sendok makan untuk ukuran tengki 16 liter Nah untuk kawan-kawan yang harus lebih dicatat lagi yaitu pemberian unsur magnesium sulfat ini Harus diberikan di waktu-waktu vegetatif atau di masa pertumbuhan Nah misalnya ada pertanyaan seperti kemarin Mas kebetulan tanaman saya ini sudah berbunga dan berbuah Kebetulan ini di bunga raya atau mulai pentil seperti itu Nah terus apakah saya harus kocorkan magnesium sulfat ini atau gimana? Nah jadi gini Karena disitu ada unsur sulfurnya Yang mana unsur sulfur ini mempunyai peran negatif bagi tanaman Terutama perannya itu apabila kita berikan unsur sulfur ke tanaman Di waktu tanaman di fase pembungaan Maka yang akan terjadi bunga akan mudah rontok Kenapa kok bunga akan mudah rontok? Karena sulfur ini yaitu kan Dia ini akan melemahkan putik sari maupun benang sari Yang mana memang nanti akan secara teori itu Putik sari benang sari yaitu akan penyerbukan Lalu apabila kita diberikan unsur sulfur Maka penyerbukannya bisa akan gagal seperti itu Atau apabila kita menggunakan unsur sulfur Yang jelas lebih mudahnya lagi Ketika tanaman kita sedang berbunga Lalu kita berikan unsur sulfur Yang jelas nanti bunga itu akan rontok atau gagal untuk menjadi buah Seperti itu Itu bahasa mudahnya Nah makanya saya sarankan berikan di fase pertumbuhan Atau fase vegetatif Bukan fase generatif Nah tapi gimana kalau sudah berbunga dan berbuah Nah nanti dulu kalau misalkan di tanaman cabai Setelah bunga-bunga ini sudah menjadi buah Artinya bunga tinggal 1, 2, 3 lah Tidak mencapai bunga raya Maka bisa kita masukkan unsur sulfur dan magnesium Seperti itu Nah kalau memang kalau di fase-fase Pembungaan Kalau bisa jangan sampai kita gunakan unsur sulfur Karena nanti akan melemahkan putik sari Maupun benang sari Benang sari yang mana Nanti tidak akan menjadikan Pembungaan Seperti itu Nah mungkin cukup video dari saya Apabila ada kawan-kawan yang kurang jelas Dari penjelasan video ini Silahkan tanyakan di kolom komentar Apabila video ini bermanfaat bagi kawan-kawan Silahkan di like videonya Dan di subscribe channelnya Agar video-video yang akan datang Kawan-kawan tidak ketinggalan Sekian Terima kasih Terima kasih